Lagi nyari earphone gaming yang super super awet? Tonton video ini dan mari kita mulai pembahasannya Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Wong Oppo Dan pada video kali ini, gue pengen ngebahas lagi mengenai earphone yang memang super super awet ya Karena sepengalaman gue selama hampir 2 tahun, gue menggunakan earphone ini gak ada kendala sama sekali Untuk kabelnya gak ada sama sekali masalah dan untuk kualitas audionya gak ada penurunan performa Jadi memang layak untuk earphone ini gue bahas lagi teman-teman Karena ya memang sepengalaman gue sendiri, ada buktinya juga dari gue sendiri Earphone ini memang beneran akan memberikan kalian itu kepuasan terutama dalam sektor keawetannya Dan langsung aja kita menuju ke inti videonya Oke, jadi mungkin akan gue singkat aja ya Disini gue akan nge-share kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman gue selama hampir 2 tahun ini Menggunakan earphone dari KJJSN ini teman-teman For your information, untuk earphone KJJSN ini Dulu gue beli seharga kisaran 170-an lah Itu di Shopee ya teman-teman Jadi buat kalian yang mau beli juga nanti akan gue jantungkan linknya di deskripsi Oke langsung saja menuju ke kelebihan ya Kelebihan yang pertama yang jelas ini adalah earphone yang paling awet yang pernah gue beli teman-teman Bayangkan, gue hampir memakai earphone ini selama 2 tahun ya Dan selama hampir 2 tahun itu earphone gue itu buat mainan anak gue lah Dibawa ke sana, dibawa ke sini Dan sampai juga gue itu kadang youtube-an kalau malam-malam itu juga suka ketiduran kalau pakai earphone ini Nah selama 2 tahun itu ternyata earphone ini masih awet ya teman-teman Untuk keawetannya sebenarnya juga udah bisa dilihat dari tipe kabelnya ya teman-teman Karena ya kokoh aja kalau kabel yang udah tipe beredit kayak gini memang kokoh ya teman-teman Jadi nggak gampang putus dan nggak gampang rusak Dan masuk ke kelebihan yang kedua Untuk kelebihan yang kedua tentunya untuk buat main game PUBG Mobile Jadi ini sudah sangat mumpuni sekali teman-teman Untuk step kanan dan kirinya sudah sangat bisa dibedakan dengan jelas Dan karakter dari suaranya itu juga nggak bikin pedes di telinga Jadi misalkan kalian itu lagi di HPD pakai beril Kalian juga nggak terlalu rusak kuping kalian teman-teman Dan untuk kelebihan yang ketiga di kelas harga Rp170.000an KZZ SN ini menurut gue memang value-nya lebih dari apa yang kita harapkan dengan harga segitu ya teman-teman Bayangin aja kalian cuma bayar sekali Rp170.000an Tapi headsetnya itu awet untuk bertahun-tahun teman-teman Gue udah buktiin sendiri udah pakai 2 tahunan Dan masih awet dan masih bagus untuk kualitasnya Dan untuk poin-poin kelebihannya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa gue share disini Mungkin ada poin-poin kelebihan lagi yang nggak gue sebutkan disini Tapi ya intinya tiga itu tadi yang bener-bener gue rasain selama 2 tahun ini teman-teman Dan langsung menuju ke kekurangan yang aja dan untuk kekurangan yang pertama Earphone KZZ SN ini di luar untuk penggunaan gaming ya teman-teman Kalau misalkan kalian itu malem-malem YouTube-an sambil memakai earphone KZZ SN ini Kan kadang sambil tiduran tuh Nah kadang kan kalau tiduran itu posisinya agak miring gitu ya Nah itu untuk di telinganya agak sakit ya teman-teman Karena untuk di tipe bentukan dari kepala earphone-nya sendiri kan Agak besar ya teman-teman Jadi agak ganjel gitu lah kalau buat untuk tiduran miring teman-teman Tapi ya itu nggak masalah ya karena gue pakai earphone ini kan Lebih prefer untuk gaming ya teman-teman Jadi memang nggak begitu masalah dengan hal tersebut Dan untuk kekurangan yang kedua yang gue rasakan disini Ya mungkin untuk penyimpanan earphone ini agak ribet ya teman-teman Untuk kabel tipe braided ini memang untuk penyimpanannya Nggak seperti kabel-kabel yang lainnya karena gampang kusut ya teman-teman Dan untuk kusutnya tuh agak kaku ya berkesan kaku Jadi nggak rapi kalau akan digunakan lagi Mungkin itu ya untuk kekurangan dari kabel tipe braided ini Tapi kan terbayar dengan keawatannya itu tadi teman-teman Yang udah gue sebutin di awal tadi Oke dan masuk ke kesimpulan Menurut gue sih untuk di harga Rp 170.000an Gadget Jet SN ini worth it ya teman-teman Apalagi kalian itu mencari earphone dengan prefer lebih ke gaming teman-teman Jadi memang sangat support sekali untuk gadget Jet SN ini digunakan sebagai earphone gaming kalian Dan oke sekedar mengingatkan aja Buat kalian yang pengen beli Gue udah campurin linknya di deskripsi atau di kolom komentar ya teman-teman Jadi silahkan kalian cek aja disana Dan mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton